Assalamualaikum Selamat datang di resep Pawan Putri Hari ini saya mau menunjukkan Cara saya membuat silky puding Yang nyoklat Yang enak Yang lembut Yang kenyal-kenyal Lumer di mulut ya pas dimakan Nah yang mau tau Gimana cara membuatnya Tonton terus videonya sampai selesai Pertama-tama Siapkan panci untuk merebus Pudingnya Masukkan 10 sendok makan Gula pasir atau sesuai selera Kalau teman-teman gak suka manis Boleh coba pakai 7 sendok makan dulu Nanti dicicipi Kalau sekiranya masih kurang manis Boleh ditambahkan sampai Tingkat kemanisannya sesuai dengan selera teman-teman Berturut-turut Masukkan 20 gram coklat bubuk 20 gram bubuk jeli Rasa coklat 2 sendok makan Tepung maizena Aduk sampai tercampur rata Kemudian Tuang sedikit demi sedikit 100 ml air matang Atau air minum ya Aduk-aduk sampai tercampur rata Dan tidak ada bagian yang masih menggumpal Kalaupun misalnya masih ada sedikit yang menggumpal Nggak apa-apa Nanti akhirnya setelah dimasak akan disaring juga Setelah itu tuang susu cair Sebanyak 1 liter Atau kalau mau lebih ekonomis Boleh pakai susu kental manis Yang dilarutkan dengan air Tetapi Penggunaan gulanya tentunya harus dikurangi Karena kental manis itu kan sudah mengandung gula Nyalakan api kompor Masak dengan api kecil Sampai mendidih Ya ini sudah mulai mendidih ya Dan ini harus sering-sering diaduk ya Selama merebus pudingnya Dan begitu mendidih semuanya Permukaannya langsung matikan api kompornya Lalu saring Supaya cepat sebaiknya Ambil adonan pudingnya Menggunakan gelas ukur Atau apapun ya Yang penting Bisa mengambil adonan dalam jumlah banyak Dan mudah dituangkan ke dalam cetakan Dan untuk cetakannya Sebaiknya pakai cetakan yang seperti ini ya Yang personal seperti ini Jadi bisa sekali makan Karena kalau pakai cetakan yang besar itu Dia tidak akan bisa berbentuk bagus ya Karena ini judulnya silky puding Dimana silky puding itu Teksturnya itu sangat lembut Dan hampir lembek gitu ya Dan ini saya menuangkannya ke dalam cupnya Ini cukup 3 per 4 bagian aja Karena nanti diatasnya Saya mau kasih vlah Sekarang saya mau bikin vlahnya Di sini ada 60 gram gula pasir Atau sesuai selera Satu sendok makan tepung maizena Kemudian tuang susu sebanyak 300 ml Sedikit demi sedikit Masukkan 1 sendok teh vanili cair Boleh pakai vanili bubuk Nyalakan api kompornya Gunakan api yang paling kecil Kemudian aduk-aduk dan masak Sampai vlahnya mengental Ya ini vlahnya sudah mendidih Dan teksturnya sudah mulai kental Kemudian matikan api kompornya Ya ini vlahnya sudah jadi ya Sudah siap dipakai Dan untuk teksturnya seperti ini Ini harus terus diaduk-aduk dulu ya Dan cukup sampai seperti itu kekentalannya Ketika memasaknya Karena nanti lama-lama Vlahnya itu akan menjadi kental juga Nah ini kemudian tuangkan Vlah di atas puding yang sebelumnya Sudah saya masukkan ke dalam lemari es Saya beri 2 sendok makan vlah Atau teman-teman sesuaikan dengan selera ya Dan satu resep vlah ini Cukup untuk mengisi pudingnya ya Jadi cukup untuk 11 cup puding Ya ini sudah selesai semua Saya taruh vlah di atasnya Sekarang saya mau tutup lagi Dan saya dinginkan di lemari es Tunggu sampai benar-benar dingin Dan nanti kita lihat sama-sama Tekstur pudingnya seperti apa Nah ini dia silky pudingnya Sudah jadi Dan ini kalau ditempatkan di cup Yang seukuran dengan ini Akan menghasilkan 11 silky puding Sekarang mari kita lihat bersama-sama Teksturnya seperti apa Uh lembut sekali Dan ini kalau dimakan Itu dia seperti tanpa ada perlawanan Dan juga ini rasa vlahnya itu Juga enak ya Manisnya pas Wangi susu Vanili Jadi dimakan jadi satu Dengan silky pudingnya itu Menambah Rasa yang Seperti menyatu Seperti kawin gitu ya Antara si puding Sama si velanya ini Enak pokoknya Terima kasih sudah menonton Resep awan putri Sampai selesai Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa Umu Sampai jumpa Sampai jumpa